Tampang Suhandi bos rental sekap mantan karyawan di Priok, tak terima korban buka usaha usai di Pecat. Inilah tampang Suhandi, bos rental yang sekap mantan karyawannya di Priok karena tak terima korban buka usaha usai di Pecat. Ada pun seorang bos rental mobil bernama Andi Rental Mobil Jakarta sekap mantan karyawannya dan lakukan penganiayaan. Suhandi diketahui menyekap mantan karyawannya Satori, 38, lantaran tak terima persaingan bisnis. Saat itu Suhandi menyuruh orang menjemput paksa Satori dan dua rekannya. Korban dan dua rekannya itu dipaksa untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan mobil di Jalan Bakti, Tanjung Priok. Tak sendiri, rupanya Suhandi mengajak anaknya, Henry, untuk melakukan penganiayaan kepada Satori. Bahkan ia juga ditemani oleh wanita bernama Bunga yang diduga adalah istrinya. Begitu tiba di lokasi di garasi Andi Rental Mobil Jakarta, begitu turun dari mobil dan saya bersalaman, tiba-tiba saya dipiting ya, itu dibengkek lehernya oleh saudara Henry selaku anaknya owner pemilik usaha tersebut, kata Satori. Satori yang di posisi itu pun sempat dibentak. Terduga pelaku Henry sempat menandukan kepalanya ke kepala korban, lalu mengajak korban berduel. Satori mengaku, diintimidasi dan ditanya-tanya soal hal-hal apa saja yang dilakukan di rental mobil milik terduga pelaku. Padahal, saat peristiwa itu ia sudah tak lagi bekerja di sana. Selama kurang lebih 5 jam dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu ditanya-tanya seputar apa latar belakang atau cerita selama saya di rental mobil itu. Saat itu status saya sudah tidak bekerja di Andi Rental Mobil Jakarta karena saya sudah dipecat pertanggal 6 Mei. Parahnya lagi, Satori disekap selama 5 jam dan bahkan tak diizinkan untuk melakukan salat di masjid saat azan berkumandang. Salat aja lu di tempat, dia bilang begitu, saya nggak boleh keluar, bebernya. Salah satu rekan Satori yang ikut disekap, Taufik juga demikian. Taufik tak diizinkan keluar untuk sekadar membeli makanan untuk istrinya yang sedang hamil.